Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya kali ini aku mau membahas HP Redmi 10A aku beli HP ini tuh second tapi kalau kalian mau beli HP Redmi 10A kalian harus pinter-pinter milih soalnya sekarang udah banyak beredar Redmi 10A Reverbis gak resmi juga nah untuk Redmi 10A yang ori resmi boxnya tuh kayak gini di bagian depan ini ada tulisan Xiaomi di pojok kiri atas ini garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia ada lambang MI juga ada gambar HPnya dan ada tulisan Redmi 10A di samping kanannya ada tulisan Redmi 10A dan biasanya kalau kita beli HP baru ada segelnya kayak gini nah di samping kirinya juga ada tulisan Redmi 10A terus ada segel-segelnya juga kalau beli HP baru kan biasa ada segelnya kayak gini di bagian atas ini kosong bagian bawahnya juga kosong di bagian belakangnya kayak gini kalau kalian mau beli yang resmi ori kalian sekirin set aja bagian belakangnya kayak gini ya nah ini kalau kalian tuh beli yang masih full set tapi kalau kalian beli yang batangan kalian itu bisa cek nomor IME-nya di IME-info kita cek nomor IME-nya pakai bintang pagar 06 pagar kayak gini akan muncul nomor IME-1 dan nomor IME-2 selanjutnya kalian masuk ke Google aja tuliskan IME-info nah setelah itu kalian masuk ke bagian cek IME untuk mengenat telepon anda nah setelah itu akan muncul halaman seperti ini kalian masukkan aja nomor IME-1 yang ada di HP Redmi 10i yang mau kalian cek oke contohnya kayak gini nomor IME-1 nya udah aku masukin 869-150-065-724-166 kalau udah dimasukin cintang yang aku manusia ini kalian cintang aja nah ini akan capcah ya kita disuruh milih gambar yang berisi planet ya kayak gini kita pilih aja gambar yang berisi planet kayak gini kita pilih aja terus klik memeriksa nah kalau udah di klik memeriksa akan tercintang selanjutnya tinggal klik periksa dan tunggu hasilnya aja nah hasilnya kayak gini kalau memang ini HP ORI kalau di cek nomor IME-nya disini pasti terbacanya juga sama ini Redmi 10A disini juga terbaca Redmi 10A kayak gitu oke selanjutnya kita ke tampilan HP-nya ya untuk tampilan HP-nya di bagian belakang kayak gini ada kotak warna hitam ini terus kalau dilihat sekilas kameranya itu kayak triple camera satu LED flash tapi ini kameranya cuma dua aja ya sebenarnya ada kamera utama sama kamera depth sensor terus ada LED flash yang satu lagi ini cuma tulisan AI doang yang pojok ini pojok bawah kanan ini cuma tulisan AI bukan kamera ada tulisan Redmi terus ada sensor fingerprint dan bagian belakangnya kayak gini ini ada motifnya garis-garis lurus gitu terus terbuatnya ini dari plastik di bagian samping kanannya ada tombol power sama tombol volume up dan tombol volume down di bagian samping kiri ada slot SIM-nya kita coba lihat slot SIM-nya itu triple slot apa hybrid ya ya ternyata udah triple slot 2 nano SIM sama 1 micro SD nah di bagian atas HP ini tuh ada lubang jack audio-nya terus di bagian bawahnya ini ada mikrofon port charging sama datanya yang ini masih micro USB ya masih micro USB terus ada speakernya masih mono juga belum stereo oke lanjut ke bagian depannya ya bagian depannya itu kayak gini nih bezelnya kayak tebal banget gitu apalagi yang di bawahnya ini bagian bawah ini bezelnya kelihatan tebal banget terus di bagian atas juga kelihatan tebal tapi untuk samping kanan-samping kirinya standar aja ya nggak terlalu tebal banget tapi juga nggak terlalu tipis untuk letak kameranya kayak gini ini letak kameranya kayak tetesan air gitu terus di atas kamera ini ada speaker teleponnya ini speaker telepon yang bawah ini loud speaker atau speaker musik nah terus di bagian bawah ini seperti biasa ada tombol kembali tombol home sama tombol multitasking kayak gitu untuk tampilan HP-nya oke selanjutnya kita ke spesifikasi HP-nya HP ini pakai chipset Mediatek Helio G25 fabrikasi 12nm dengan inti-core 8-core sampai 2GHz kemudian GPU-nya itu PowerVR8320 ya menurutku untuk chipsetnya itu yang nggak terlalu bagus sih kalau dipakai buat gaming ya jadi mungkin cocoknya buat yang kerja-kerja standar aja atau buat sesmetan dan kegiatan harian nggak cocok buat kerja-kerja berat dan juga main game kemudian layarnya itu luasnya 6,53 inci dengan resolusi layar 1600x720px HD+, kepadatan layarnya kurang lebih 269pb untuk refresh rate layarnya itu 60Hz kemudian untuk varian memori Redmi 10A sendiri ada 3 macam varian 3x32, 3x64, dan 1 lagi 4x64 jadi kalau ada yang jual Redmi 10A 6x128 itu patut dicurigai apalagi kalau dijual itu harganya murah nggak logik gitu kemudian memori HP ini itu bisa ditingkatkan sampai 1TB ya tapi itu claim dari Xiaomi aku juga nggak membuktikan karena aku nggak punya memori 1TB gitu ya kemudian kamera belakang HP ini itu dual camera tapi kalau dilihat kayak gini kayak triple camera ya tapi aslinya cuma 2 kamera doang itu kamera utamanya 13MP ada 2MP lagi kamera depth sensor sayang sekali ya HP ini tuh nggak dibekali sama kamera makro jadi kalau buat foto-foto yang deket banget itu agak-agak susah sih untuk perekaman video kamera belakangnya ini bisa support 1080p 30fps dan 720p 30fps kemudian kamera depannya itu single camera resolusinya 5MP perekaman videonya juga sama seperti kamera belakang 1080p 30fps dan 720p 30fps jadi ini dia beberapa hasil foto dan video pakai HP Redmi 10A ini terima kasih sudah menonton! sampai jumpa di video selanjutnya! sampai jumpa di video selanjutnya! sampai jumpa di video selanjutnya! Ini adalah hasil perekaman video kamera depan pakai HP Redmi 10A yang Ori. Nah di HP Redmi 10A ini versi Android-nya sudah dapat update sampai Android 11 dan versi MIUI-nya sudah sampai 12.5.8. Kemudian untuk baterainya, Redmi 10A ini dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Di paket pembeliannya sudah dapat kepala charger dengan output 10W. Jadi ini kepala chargernya bentuknya seperti ini. Outputnya 10W. Nah Xiaomi klaim untuk ketahanan baterainya itu tahan 745 jam waktu siaga, 148 jam buat mendengarkan musik, kemudian tahan 20 jam buat nonton video, dan tahan 30 jam buat membaca konten. Nah itu klaim dari Xiaomi tahan beberapa jam seperti itu ya. Oke jadi gitu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.